Halo semuanya, balik lagi di Youtube gue, Nabil Hutasuhut Jadi, di video kali ini, gue mau memperkenalkan ke kalian sebuah event balap yang sangat seru guys Tapi beda seperti balapan biasanya, balapan ini virtual Nah, balapan virtual ini disebut balap di rumah Balap di rumah adalah sebuah platform di mana pembalap-pembalap profesional dan juga pembalap simulator bisa bertemu di satu tempat dan berkompetisi secara profesional Nah, beberapa pembalap profesional seperti Sean Gleil, Zahir Ali, Rizal Sungkar, Bani Ismi Arso, dan juga Rama dan Indro ikut serta dalam balapan ini Dan pembalap simulator seperti Arwin Taruna, Ataya Kenzi, Jakashi Swoyo, Raditya Indra, Shah Reza, dan juga Fadri Rahmat ikut serta dalam balapan ini Jadi, balap di rumah ini adalah sebuah balapan yang mempertemukan kita semua dalam suatu platform dan yang pastinya sangat seru Jadi, kalian langsung aja nonton Balap di Rumah, di Youtube-nya Balap di Rumah Jangan lupa di-subscribe ya guys, Youtube mereka, karena Balap di Rumah ini akan ada 5 round dan baru aja berjalan 1 round Nah, gue bakal taruh link Youtube Balap di Rumah di bawah, langsung aja di-check guys Balapan ini akan di-komentari oleh Riki Sitompul, komentator paling top 1 Indonesia Andika Rama Maulana, pembalap simulator andalan gue, dan juga Alinka Hardianti, seorang pembalap profesional Nah, jadi balapan ini mempunyai sistem qualifying Dimana pembalap yang waktunya paling cepat berada di urutan paling atas di grup A Dan ke bawah terus sampai grup B, grup C, grup D, dan grup E Kemarin gue ada qualifying dan gue masuk di grup B Setelah gue tau gue grup B, nanti bakal qualifying lagi di grup ini untuk menentukan posisi berapa Gue bakal start di balapannya Di setiap grup ada 15 orang Dan emang sangat sulit untuk masuk grup A Karena kita harus menciptakan waktu yang sangat bagus untuk masuk 15 besar Jadi kalian langsung aja nonton gue balap di rumah Ini bakal seru banget guys Jadi, stay tune and enjoy the video Oke guys, jadi sekarang gue mau qualifying dulu Jangan lupa, biar bisa mendapatkan hasil yang terbaik Ayo kita liat, bakal kayak gimana qualifyingnya Qualifyingnya cuma dikasih 5 menit Jadi kita langsung aja dikasih Oke? Nah, ini gue lagi qualifying di grup B Dan setiap pembalap dikasih 5 menit Untuk mencetak waktu terbaik mereka Dan gue rasa di 5 menit gue ini Gue kurang maksimal Karena gue masih agak keluar-keluar track Dan racing line gue kurang bagus Jadi ntar gue kasih tau Dimana bagian-bagian gue agak keluar track Dan menyebabkan mobil Tidak bisa melaju secara maksimal By the way, ini kita balap di track namanya Zahnford Di Belanda Menggunakan mobil McLaren 650S GT3 Nah, ini mobil emang susah banget untuk dikendaliin Kalau kita kekencangan masuk tikungan Dia bakal understeer Tapi kalau keluar tikungan kita gas terlalu kencang Dia juga bakal oversteer Jadi kita emang harus presisi Dan sangat sabar dalam menyetir mobil ini Ini adalah video tampak luar Gue lagi nyetir McLaren 650S GT3 Di track Zahnford Belanda Jadi kalau kalian mau nonton full replay Ataupun highlights dari kemarin Balap di rumah round 1 Kalian bisa langsung ke youtube ya Balap di rumah Nanti gue taruh linknya di description Dan jangan lupa di subscribe ya guys Karena setiap round mereka akan upload Full highlights dan juga replay Dari balapan tersebut Oke, mantap Ya, kalau boleh jujur sama kalian guys Gue tuh sebenernya susah banget Nyetir simulator Pengalaman gue masih dikit Jadi belum terlalu kenceng gitu Apalagi ditambah track Ini susah banget Ini tracknya asli Udah kecil Harus kenceng Gitu dah Gue juga gak ngerti Kenapa orang-orang bisa kenceng banget Jadi buat pembalap-pembalap yang lain Kalau kalian nonton video gue Coba kalian nonton video gue Dan Analisa lah video gue Dimana kesalahan gue sebenernya Biar gue bisa lebih kenceng lagi Untuk balapan-balapan ke depan Hehehe Mungkin gue emang Harus lebih banyak latihan lagi Di simulator Biar bisa lebih kompetitif Di kompetisi ini Sebenernya lab pertama Qualifying gue ini Udah cukup bagus Tapi di second last corner Di sini Gue gak keluar Dan menyentuh gravel Yang menyebabkan Mobil tidak bisa Melaju secara maksimal Ke straight Dan berefek Ke lab kedua gue juga Nah ini adalah Bagian paling fatal Dari qualifying gue Dimana gue Agak keluar Di tikungan ketiga Menyentuh rumput Dan tidak bisa Maksimal Di tikungan keempat Jadi Labnya kacau deh Langsung aja Kita ke balapannya kali ya Let's go Oke lah Oke guys Gue start 8 Gue serius banget sih Keseriusan sih gue Gak baik Susah banget cuy Gue start ke 9 nih Kacau Waktu gue gak bener Resul Terlempar ya Terlempar Iya sih Kelempar emang Itu Abilitas gue Abilitas gue Seharusnya Dia masuk di grup A Tapi karena grup A nya Memang bisa dikatakan Grup neraka Grup gokil Bener Grup gokil Terlempar Bener Tadi aku denger juga Dia sekarang ya Pondisi 15 ya Tiba-tiba Ada yang masuk Siapa ya tadi ya Nikolas Nikolas Jadi kemarin gue udah sempet di grup A sebenernya Dari menit terakhir Sebelum ke 2 menit terakhir Terakhir sebelum pre-qualification Kelempar ke grup B Ininya lah dia Masuk ke grup B nih Bersama Gue deg-degan gue Masih muter-muter Gue butuh 7 detik lah Berasa isom tau gak sih gue Kalau tidak mau gue deg-degan sekarang Jadi deg-degan Asli Berasa isom tau gak gue guys Coba Bawang-bawang Wah ini mungkin pengalaman berbicara Pengalaman berbicara Lama Daninroni udah pernah balapan pake caranya Dan pernah menang juga Pengalaman berbicara Aduh berapa juga nih Gila banget banget sih Gak kuat gua gak kuat Startnya kacau banget Startnya kacau banget Serius serius kacau banget Gila kacau banget Kacau nih gue Kacau gua kacau Gila di belakang Kacau kacau Serius serius juga kacau Aduh apaan sih Kacau banget orang-orang ya Oke guys Jadi untuk lap pertama Gua turun ke posisi ke 10 Gara-gara emang tadi Startnya rusuh banget Terus banyak banget yang tabrakan Gua juga ikut tabrakan deh Ini pertama kali Gua balapan di simulator Jadi gua baru tau Kalau start simulator tuh Bisa serusuh itu guys Oke Jadi ikutin terus aja videonya Mantap Bisa serius selamat menikmati 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 oke setelah beberapa lap gue berhasil naik ke posisi ke 7 dan mendekat ke pembalap di posisi ke 6 tetapi setelah beberapa saat ada kejadian fatal guys coba ditonton terima kasih oke 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 gue tabrakan sama pembalap yang tadi ada di posisi ke 6 sebenarnya gue gak tau itu apakah salah gue kelencengan apa salah dia ngereme dadak ya kalian nilai sendirilah dan komen di bawah mungkin emang itu salah gue atau salah dia jadi gue tabrakan guys jadi gue tabrakan guys dan balapan gue berakhir disitu selamat menikmati jadi kesimpulan gue yang berakhir tabrakan gue yang berakhir buah yang berakhir buah yang berakhir tabrakan kacau lain kali kita bakal lebih baik oke guys oke jangan lupa klik like comment di bawah dan pencet tombol merah subscribe dan share video ini dan kalian juga cek youtube nya balap di rumah untuk melihat replay dari balapan ini fullnya oke terima kasih guys see you on my next vlog bye bye kacau lah startnya startnya pada gila banget oh startnya pada gila ini lebih susah daripada isong siius gak sih tabrakan pah hehehe kacau lah marah marah masak kakau si ok kita ngopi dulu ARGH